Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali menyerang pos Ramil Distrik Hitadipa. Halo sahabat bagi-bagi, aksi kebrutalan KKSB semakin menjadi-jadi. Kontak senjata antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal separatis bersenjata kembali terjadi. Beberapa rentetan kejadian aksi teror KKSB semakin tidak terkendali, bahkan dinilai tak pandang bulu. Dengan menarjetkan tukang ojek, buruh, tenaga medis, pegawai aparat pemerintah daerah, masyarakat, tokoh agama, TNI Polri termasuk pesawat sipil pun jadi sasaran tembak KKSB. Terbaru KKSB menyerang anggota tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Sahabat sekalian, anggota KKSB Papua kembali menyerang pos TNI, bahkan sempat terekam kamera dan video tersebut beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan aksi baku tembak TNI dengan kelompok kriminal sipil bersenjata. Lalu bagaimana kehebatan TNI dalam melawan para kelompok KKSB? Mari simak video ini sampai selesai, tapi pastikan dulu kalian sudah like video ini, subscribe juga ya bro. Awas aja kalau enggak, Mimin bakal muncul di monitor kalian dengan membawa tembakan Minimi. Buat apa Min? Ya buat bantuin TNI lah masa buat nembak elu, yang bener aja deh. Sahabat sekalian, pada minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur, KKB Papua melancarkan aksinya dengan mengepung pos TNI, lebih tepatnya di pos koramil persiapan yang terletak di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurut informasi yang Mimin dapat dari sumber terpercaya, pos Satgas Aparat Teritorial Koramil Persiapan Hitadipa, dikepung dan ditembaki secara beruntun oleh KKSB dari arah ketinggian Kampung Balamai. Bahkan kejamnya lagi para anggota KKSB sengaja membawa masyarakat sipil untuk dijadikan sebagai tameng dengan tujuan memfitnah aparat TNI. Sahabat sekalian, di dalam video yang berdurasi 1 menit ini terlihat anggota TNI terlibat kontak senjata lengkap dengan rompi dan helm anti peluru. Melalui teropong SPR 2 miliknya terlihat jelas ada beberapa orang atau masyarakat di bawah tekanan KKSB ikut turut dalam penyerangan tersebut. Dengan harapan bila ada korban, maka TNI akan diberitakan menembak masyarakat. Melihat situasi tersebut TNI hanya beri perintah tembakan peringatan berupa tembakan siraman dalam artian tembakan ini tidak terbidik dengan harapan masyarakat yang dibawa tekanan KKSB tersebut menjauh dari lokasi, sehingga memudahkan TNI membedakan mana anggota KKSB dan mana masyarakat. Sahabat sekalian, aksi saling tembak antara KKSB dengan TNI berlangsung sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, karena sudah tidak terdengar lagi suara tembakan dari pihak KKSB yang berada di ketinggian Kampung Balamai, serta masyarakat yang dibawa tekanan KKSB tersebut juga bergerak menjauh dari Koramil. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Kolonel ZIGN Suryastawa, menegaskan bahwa tidak ada korban dalam kejadian ini. Sahabat sekalian, dengan adanya kejadian ini, kita mengharapkan agar KKSB menghentikan metode tameng hidupnya dalam melakukan aksinya, dan juga stop mengganggu ketertiban dan keamanan di Hitadipa, karena secara tidak langsung, hal ini akan menghambat pembangunan yang sedang berlangsung, dan pada akhirnya berdampak juga pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Sekian informasi terupdate seputar aksi penyerangan KKB Papua yang dihalau TNI. Mimin cabut dulu ya bro, kalau video ini masuk trending kabarin ya bro, hahaha, wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton